Pemirsa Youtube dimanapun anda berada Balik lagi dengan saya Dewa Mahendra Di channel Motodakil Nah di video kali ini kita Sedang merakit C70 Mesin Karisma Body C70 Batok P-Spot Nah yang pertama Biasanya yang banyak nanya disini kenapa renggang Nah kesalahan biasanya Kesalahannya itu Ini udah pake P-Spot Tapi Ininya pasti pake 70 Nah C70 ini kayak gini jadinya guys Kayak gini dia Renggang dia mau diturunin Renggang dikatasin renggang Nah jadi solusinya Kalau kalian mau pake masih pake yang ini Yang original yang 70 nya Model C70 disini Harus ditambahkan lagi dikit ya guys Tambahkan set Biar naik dikit kayak gini Nah untuk Part-part kita review sebentar ya Nah dari Depan Shop nya ini Shop Suzuki Kemudian Disk depannya Pake RG Disk depan RG Eh Sok Yamaha nih Oh Sok depan ya Ini Yamaha sih Oh Saya ini Sere Fish Air Sok depan Fish Air Sorry Larat ya bukan Suzuki Saya tadi Lihat dari sebelah Lihat seperti Suzuki Kemudian Disk Kaliper Depan Menggunakan Yamaha juga Tapi ini udah dimodif ya Ini ya Pegangannya Kayak gini jadinya guys Kemudian Dan batok Peaceport Ini pake RCB Nah Jadi awalnya ini Motornya ini pake Dia itu pake Apa namanya Kaliper Model Model Gini guys Model belakang Tapi ini biar bisa dipasangkan Handle Originalnya Jadi bikin kayak gini Tapi sekarang Ownernya berubah pikiran Mempasang kayak gini Kan ya Oke Masangannya kayak gini guys Ini masih ada Ini ya Lampu rating Langkusen Ini ya Kayak gini dia Untuk Pangkon ini Dimodif Bikinan ya Ini bukan Model Yang PNV Tapi ini dimodifan guys ya Kemudian Nalpot Sudah pake Smash atau Standard 125 Ya itu pokoknya Kemudian ya Aron Shopbacker Nah Untuk pemasangan Mesinnya itu sendiri Ini kayak ini ya Disini ya Ini dibikin Tiga Mounting Ya Ini pegangan mesinnya Disini Baut mesin satu Disini Nggak mau fokus guys Kemudian disini Dan disini Nah Untuk Balik lagi Di bagian Dasi Kalau Nah Kalau kalian tuh Udah pake Peaceport Kemudian udah Beli Dasi C50 Ini perbandingannya Kalau kalian tuh Mau Cek perbandingan Tingginya Guys Tingginya tuh Segitu guys Beda ya Nah Kalau Untuk Pemasangan Kalau saya Atau bingkel disini ya Di Ini temen saya nih Jadi kalau kalian tuh Mau pasang tuh Ini dibuka dulu ya Ini Bracketnya ini Dibuka dulu Dipasangkan kayak gini Baru Di bawah kesini ya Di bawah kesini Kemudian Baru di last Nah Jadi ini kan Kalian tuh bisa lihat nih Ini kan Nggak Nggak terlalu renggang Nantinya nih Set Kayak gini dia guys Kan nggak renggang Ini kalau kalian tuh Mau Cocokin tuh Bisa gini Bisa nggak gini Nah Jadi tergantung Pasangnya ini ya Ini nanti dicari Untuk lurus Daripada Daripada Ini ya Shopbacker ini Set Lurus gitu ya Biar nggak terlalu gini Dasinya Atau terlalu gini ya Jadi Biar kelihatannya tuh Lurus Push gitu ya Jadi kelihatan Pasti bagus nanti Kayak gini ya Oke Oke teman-teman Itu aja video kita kali ini Kalian pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan Kalau kalian suka Silahkan like Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa